Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali di channel cerita kita official channel yang membahas tentang seputar dunia internet baik kawan-kawan jadi di video kali ini saya akan kembali sharing ya seputar alat WiFi nah alat WiFi yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini adalah router tenda ya dengan modelnya n301 yang seperti ini nah di kesempatan kali ini saya akan coba membatasi kecepatan untuk device yang masuk ke router tenda ini ya Nah di video sebelumnya saya sudah coba melakukan pembatasan kecepatan di router TP-Link dengan modelnya TLWR840N routernya yang seperti ini nah bagi kawan-kawan yang belum sempat melihat videonya silahkan kalian bisa melihat lewat link yang ada di deskripsi ya nanti untuk linknya saya sertakan di sana nah jadi di kesempatan kali ini saya akan setting router tenda ini untuk membatasi kecepatan internet untuk device yang terhubung ke router tenda n301 ini nah sebelumnya saya sudah setting alat ini menjadi mode router ya karena untuk pembatasan kecepatan itu hanya bisa dilakukan di mode router nah bagi kawan-kawan yang ingin mengetahui bagaimana cara settingnya silahkan kalian simak video ini sampai selesai nah baik kawan-kawan jadi untuk cara settingnya seperti ini ya jadi yang pertama saya akan sambungkan handphone saya ke nama wifi tenda n301 ini nah setelah tersambung saya akan masuk ke aplikasi chrome dan masuk ke halaman setting router tenda n301 ini nah baik jadi setelah masuk ke tampilan seperti ini kita tekan strip 3 yang ada di pojok kanan atas nah lalu kemudian kita masuk ke menu bandwidth control nah jadi untuk cara membatasinya di menu ini ya di menu bandwidth control namun karena kita menggunakan handphone ya untuk penyetingannya jadi kita harus masuk ke tampilan desktop ya kita tekan ini panah ke atas atau di pojok kanan atas nah lalu kita cari situs desktop nah untuk tampilan situs desktop seperti ini ya kita masuk kembali ke menu bandwidth control nah jadi seperti ini untuk tampilannya nah disini handphone saya sudah terhubung ya dengan device namenya OPPO A3S untuk cara melimitasi atau membatasinya kita tekan no limit ya itu ada download limit disini nah disini kita bisa memilih untuk kesempatan downloadnya atau kita bisa memasukkan secara manual ya jadi kita coba masukkan manual disini nah untuk kesatuannya itu masih sama ya KBPS disini misalkan kita freeze 1000 KBPS setelah selesai kita tekan OK bila kalian ingin mengatur untuk uploadnya juga kalian harus untuk cara penyetingannya menggunakan PC ya atau laptop jadi kalau untuk di laptop itu ada menu untuk melimitasi uploadnya jadi untuk lebih jelasnya di video yang ini selamat menikmati nah jadi seperti itu ya jadi di tampilan untuk di PC atau di laptop itu kita ada tampilan untuk pengaturan upload limitnya namun di handphone itu hanya tertera download limitnya saja nah baik kawan-kawan jadi untuk cara settingnya seperti itu ya nah bagi kawan-kawan yang mungkin ingin memblok di page yang tidak kalian kenal kalian juga bisa memblokirnya ya di internet akses kalian bisa mematikannya nanti untuk di page yang di bloknya itu muncul ke sebelah sini ya ada di bawah dia itu ada maka desknya dia pindah ke bawah nah jadi dia tidak akan bisa terhubung ke router tenda N301 ini nah sedangkan untuk melimitasinya seperti yang barusan tadi saya contohkan ya jadi untuk lengkapnya kalian bisa menyettingnya di PC atau di laptop ya nah dibandingkan dengan router TP-Link ya untuk cara pembatasan bandwidthnya router tenda ini jadi dia mempunyai kekurangan ya jadi kekurangannya dia tidak bisa dilimitasi untuk secara globalnya jadi router ini jika kita berlangganan internet ke salah satu provider itu untuk topologinya kalau menggunakan router TP-Link yang ini jadi dari modem internet providernya kita bisa langsung mencolokannya ke itu ya ke sumber internetnya atau ke modemnya nah bila menggunakan router ini jadi dia untuk topologinya atau jalurnya harus menggunakan dua ya dua router ini dua router tenda N301 jadi yang satu sebagai manajemennya atau pengatur untuk bandwidthnya untuk yang satunya itu untuk disimpan di client ya sedangkan kalau menggunakan ini untuk router TP-Link kita bisa menggunakannya satu saja ya tanpa harus membeli satu lagi nah baik kawan-kawan jadi mungkin untuk videonya seperti itu ya bagaimana caranya menyetting router tenda N301 ini untuk pembatasan kecepatan internet nah mudah-mudahan bisa memberikan wawasan baru buat kawan-kawan semuanya dan semoga bermanfaat ya sampai berjumpa kembali di video saya yang selanjutnya akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati